Salah satu nilai plus dari tim kami adalah kita memproduksi arang itu tidak mencemari lingkungan. Misalkan kebanyakan orang memproduksi arang itu pembakaran terbuka. Jadi asapnya itu bisa satu desa atau satu kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara UM Metro Podcast. Podcastnya UM Metro. Kali ini bersama dengan saya Ammar Zuhudi Sidik yang akan menemani bincang-bincang pada hari ini. Dan Sobat UM Metro Podcast spesial sekali pada hari ini kita akan berbincang dengan tema yang istimewa gitu. Tentang namanya P2MW. Program pembinaan mahasiswa wira usaha. Dan ini merupakan program langsung dari Kemendikbud yang mentargetkan kepada mahasiswa untuk gimana caranya kita bukan hanya bisa belajar berwira usaha tapi meningkatkan wira usaha itu sendiri. Dan sebelum lanjut untuk berbincang-bincang seperti kata orang tak kenal maka kenalan mungkin boleh Mas Rafli memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya kenalin aku Rafli Almi Jaya dari program studi pendidikan fisika. Di program P2MW ini bersama timnya dari semester 2 pendidikan fisika kami mengajukan proposal P2MW dengan mengangkat bidang manufaktur di pengolahan briket seperti itu. Nah apa alasan Mas Rafli pilih itu dan sebenarnya awal proses berpikirnya itu seperti apa Mas? Kalau untuk pemikiran awalnya adalah kita tahun lalu dari fisika juga lolos pendanaan P2MW ini. Jadi tahun ini kita bermaksud untuk mengajukan kembali dengan bidang usaha bertumbuh gitu atau usaha berkembang. Jadi di P2MW itu kan ada dua kategori. Yang pertama usaha awal, usaha tahapan awal yang baru memulai usaha diajukan judulnya gitu. Dan juga yang kedua ini tahapan usaha bertumbuh. Jadi usaha yang sudah berjalan, ingin dikembangkan lagi maka diajukan ke P2MW di usaha tahap berkembang. Dan ini masuk usaha yang tahap berkembang. Karena tahun lalu sudah kita awali seperti itu. Berarti kalau misalnya saya tanya kenapa Mas Rafli bisa pede untuk mengajukan proposal ini dikompetisikan lah istilahnya dengan proposal lain itu apa berarti Mas? Jadi kalau untuk yang maju di tahun ini adalah dari tim kami di fisika itu ada lima orang dari semester dua. Kalau untuk tahun ini saya berbagi apa ya dengan mereka ya? Berbagi pengalaman dan juga mereka mempelajari bersama produk kita tahun lalu untuk dikembangkan seperti itu. Yang membuat P2MW adalah kita usaha berkembangnya atau usaha bertumbuhnya itu memproduksi produk yang memiliki pasaran yang cukup menjanjikan seperti itu. Jadi kalau misalnya saya boleh tarik ke belakang dikit nih Mas Rafli, sebenarnya daya saing proposal ini menurut Mas Rafli sendiri utamanya di bagian mananya? Iya. Kalau untuk di P2MW ini adalah yang paling dilirik itu di mana usaha dipadukan dengan teknologi apa. Kalau tahun lalu kita membangun usaha Tobong Arang Batok itu kita dengan teknologi tong yang sudah kita modifikasi sehingga terjadi pembakaran yang bagus di situ. Kalau tahun ini kita padukan antara bisnis pengolahan dengan teknologi pakai sensor Soil Moisturized dari sensor Arduino seperti itu. Jadi kita nilai plus dari kita itu adalah memakai teknologi seperti itu. Perpaduan itu ya menjadi istilahnya itu unique selling value-nya. Iya benar. Karena ada nilai inovasinya juga. Iya. Kalau misalnya boleh diceritakan sedikit nih Mas Rafli, untuk proses dari pengembangan proposal dari konsep awalnya sampai proposalnya bisa lulus pendanaan itu kayak gimana sih Mas? Iya kalau dari awal itu kita pelajari potensi daerah kita untuk dilakukan kegiatan usaha, kegiatan kerasa itu bidangnya bidang apa? Ternyata di lokasi pembangunan usaha di Kalianda itu, Kalianda Lamu Selatan, daerah pesisir, mayoritas masyarakatnya punya pertanian kelapa. Nah dari pertanian kelapa itu ternyata kita membidik produk turunannya berupa tempurung atau batok kelapa. Jadi potensi daerahnya yang kita angkat dan ternyata potensi itu punya pasaran yang menjanjikan, maka kita usulkan untuk kita jadikan usaha seperti itu. Nah dalam setiap proses itu Mas, ada seberapa banyak pendampingan dosen yang dilakukan kepada Mas Rafli dan tim? Ya kalau pendampingan yang kita dapatkan dari dosen di Universitas Mamadiah Metro ini sangat luar biasa Mas ya. Dari pihak universitas itu melalui unit pusat karir dan inkubator bisnis tahun 2023 lalu dan juga tahun ini diketuai oleh Ibu Karnila. Kita dibantu dan juga didampingi dari mulai cara pemasaran, teknik produksi, lalu juga manajemen keuangan itu kami dibina. Lalu dari dosen pendamping, Bapak Rieswanto, itu juga mengarahkan kita memberikan pendampingan, memberikan support dan juga pengetahuan-pengetahuan dari mulai bagaimana sih kita dalam menyusun strategi bisnis, bagaimana kita dalam mengambil sikap lingkungan dan juga potensi-potensi wirausaha. Berarti sebenarnya dosen-dosennya itu sangat suportif ya Mas dalam setiap proses ini mulai dari mungkin dari konsep awal sampai lolos pendanaan tadi ya? Sampai lolos pendanaan seperti itu. Dan sampai sekarang itu pun berarti masih ada pembinaan ya Mas? Masih ada pembinaan sampai program tersebut berakhir bahkan sampai program berakhir pun kita masih bisa diberi, masih bisa dibilang kita masih dibantu gitu loh. Kita masih ditanya-tanya, masih ditanya kendalanya apa, kendalanya masih dibantu seperti itu oleh dosen-dosen. Nah kalau tadi kan sudah ngomongin soal perencanaan, prosesnya dibantu dosen dan segala macamnya, sejauh ini Mas yang jadi tantangan terberatnya apa? Supaya dalam mengujurkan konsep inilah proyek ini yang jadi tantangan terberatnya apa? Kayak kalau untuk tantangan terberatnya dari program P2MW kami ini, yang pertama kita benar-benar harus antara menjalankan usaha dengan konsep di proposal itu harus selalu berdampingan, gak boleh keluar dari konsep awal seperti itu. Jadi kendala-kendala yang kita hadapi pas pelaksanaan itu gak boleh keluar dari konsep proposal, kalaupun ada kendala kita cari solusinya dengan bertanya atau konsultasi ke dosen pembimbing atau dari pihak universitas seperti itu. Jadi benar-benar prosedural dan juga terkontrol, jadi gak sembarangan kita dalam bersikap gitu. Boleh spill satu gak Mas? Salah satu masalahnya yang kayak ini kendala terus bisa diatasi gitu. Ya misalkan kita pada saat teknis kita mau melaksanakan produksi gitu, ternyata alatnya ini gak ada di pasar dengan harga yang sudah kita tentukan di proposal. Itu kita gak bisa asal, oh yaudah beli aja disini dengan harga sih gak bisa. Karena kembali lagi yang kita laksanakan adalah yang di konsep dalam proposal gitu, seperti itu. Oh justru kendala utama itu gimana caranya ternyata yang di proposal itu harus disamakan dengan realita yang ada gitu ya? Nah walaupun ada kendala gak bisa mentok maka itulah kita harus banyak-banyak berkoordinasi, minta bimbingan dari dosen pendamping atau juga dari pihak universitas. Biar gak salah arah seperti itu, program yang kita lakukan gak salah arah dan juga gak asal-asalan. Selanjutnya Mas Rafli adalah kenapa atau apa yang mendasari ide untuk menggunakan sensor moisturizer Arduino dalam pembuatan briket Mas Rafli. Jadi kalau di P2MW ini, program pembinaan mahasiswa yurusaha, kita bersaing itu bukan hanya bidang usaha, tapi inovasi apa sih yang kita berikan di usaha yang kita kembangkan. Nah kalau di pengolahan briket itu, jadi ini arang yang sudah kita produksi setengah jadi, digiling menjadi tepung arang, lalu kita campur dengan bahan-bahan lainnya, tepung tapioca dan juga air. Itu kita cek dulu setelah jadi adonan, kita cek pakai sensor Soil Monster Arduino tadi, kita cek kadar airnya berapa supaya tidak mempengaruhi briket yang sudah jadi. Karena di bahan-bahan atau barang-barang seperti briket ini, untuk harga dan kualitas itu riskan dengan kadar airnya. Jadi kita siasati dengan menggunakan sensor tadi. Jadi untuk sensor tadi itu gunanya untuk membantu mengontrol kadar airnya. Oke, jadi itu sebenarnya salah satu bentuk inovasi sebenarnya Mas Rafli. Karena kita sudah ngomongin soal inovasi nih Mas, sebenarnya dalam proyek besar ini apakah Mas Rafli itu bekerja secara sendiri atau ada timnya? Dan sekiranya memang entah itu sendiri atau bertim, peran-peran apa saja sih yang Mas Rafli lakukan untuk melaksanakan serta mengembangkan proyek ini? Ya untuk tahun ini dimotori langsung oleh mahasiswa fisika, oleh teman-teman IMAFIS di semester 2, itu berjumlah 5 orang dibagi timnya dan juga ada manajemen tim. Jadi salah satu penilaian di PWM itu adalah bagaimana kita memanajemen tim. Jadi dari 5 orang itu ada yang tugas-tugasnya ahlinya sosial media, dia buat konten-konten promosi, terus juga ada yang bidang produksi, bidang pemasaran, bidang keuangan seperti itu. Jadi kegiatan ini atau usaha ini tidak dijalankan sendiri tapi secara tim gitu. Juga kita memberikan nilai plus atau kalau di proposal PWM itu ada namanya Nobel Purpose, tujuan mulia, kita menggandeng pemuda-pemuda di lokasi tempat kita melakukan bisnis ini untuk jadi tim juga gitu. Jadi bukan hanya secara, bukan hanya ada tim tapi juga bahkan mengajak orang luar gitu ya. Iya benar, untuk menambah nilai kebermanfaatan juga. Dan itu arahan dari pusat atau inisiatif dari ini? Ada ketentuan juga di PWM ini tadi yang tujuan mulia, jadi usaha yang kita kembangkan itu punya tujuan mulia apa sih? Nah kalau tujuan mulia dari tim kita adalah memberikan, salah satunya memberikan peluang bagi orang-orang di sekitar lokasi usaha untuk gabung bekerja bersama. Nah kalau ngomongin soal tujuan nih Mas, Mas Rafli sendiri ada semacam harapan gak tentang perkembangan ekonomi setelah proyek ini terwujud? Maksudnya Mas Rafli ada proyeksi kah terkait ekonomi itu sendiri tadi? Oke kalau untuk dilihat dari perkembangan ekonominya gitu ya, jadi di lokasi pembangunan usaha ini itu di Desa Banjar Suri di Kecamatan Sidomulio Lampung Selatan. Di Kalianda yang memang itu daerah pesisir, jadi mayoritas ada yang bertani bercocok tanam buah kelapa. Itu kan masyarakat mengolah kelapanya menjadi produk-produk lain sehingga mereka punya produk turunan atau limbahnya si tempuru kelapa. Karena harapannya dengan adanya kegiatan ini kita bisa membantu masyarakat itu untuk menjual produk turunannya kepada kita dengan harga yang lebih bersaing. Dan juga kita dengan pengolahan ini kita bisa menjual produk, menghasilkan produk dengan harga yang lebih bersaing. Jadi harapannya juga ekonomi bisa meningkat di situ. Oke nah tadi udah ngomongin soal harapan, sekarang sebenarnya realisasinya nih Mas. Kita pengen nanya, kebetulan teman-teman ini produknya ya Mas? Iya ini yang produk tahun lalu barang setengah jadi berupa arang batok kelapa gitu. Nah dan ini udah siap dijual ya Mas? Iya ini bisa dijual di industri berikutnya yang lebih besar. Nah pertanyaannya Mas, apa strategi marketing atau strategi pemasaran yang Mas Raffi lakukan untuk menjual produk ini Mas? Oke kalau strategi marketingnya pertama kita memanfaatkan media sosial ya ada tim marketing tapi kalau untuk barang-barang seperti ini sebenarnya kita cukup unggulkan produk kita itu konsumen udah datang sendiri seperti itu. Jadi kita maksimalkan kualitas di arang yang kita hasilkan, arang yang berkualitas itu seperti apa? Yang dia memiliki kadar air di bawah 10% dan juga kadar abu di bawah 5%. Kita mengolahnya kan tahun lalu juga pakai inovasi, inovasi yang kita pakai dengan tong tertutup. Jadi kalau pengolahan-pengolahan arang yang biasanya di kampung-kampung yang kebanyakan itu ketika si tempurung kelapanya dibakar terus disiram air supaya langsung mati. Nah itu ternyata merusak kadar airnya, kadar airnya semakin tinggi, semakin tinggi kadar airnya dia semakin turun harganya seperti itu. Nah kita yang mengolah ini pakai tong tertutup jadi dia matinya itu, apinya mati hampa, tidak perlu disiram air. Jadi ini tidak, pengolahnya tidak pakai siram air enggak. Jadi dia memiliki kualitas yang lebih unggul daripada yang disiram air sehingga kualitasnya lebih tinggi dan konsumen-konsumen lebih minat ke situ. Itu marketingnya kita tingkatkan kualitas di produknya aja gitu. Berarti tadi selain melalui media sosial juga ternyata untuk menjaga kualitasnya itu penting gitu kan bagi Mas Raffi untuk istilahnya itu memasarkan produk ini gitu. Dan yang jadi pertanyaan lanjutan adalah caranya gimana Mas dari tim Mas Raffi sendiri untuk kualitasnya lah. Kalau untuk kualitasnya kita ada studi dari penelitian-penelitian sebelumnya ya. Karena kita juga kan background kita sebagai akademisi, mahasiswa gitu, kita gak bisa jalan aja dengan ngide aja gitu. Tapi kita harus ada dasarnya, harus ada penelitian sebelumnya. Kita untuk meningkatkan kualitasnya tadi itu kita pelajari sebelumnya gimana sih cara untuk menghasilkan arang ini yang kadar airnya kecil, terus kadar abunya juga kecil sehingga harganya lebih mahal. Jadi kita belajar dari penelitian-penelitian sebelumnya. Terus kalau untuk mengecek gimana kadar airnya, gimana kadar abunya itu gak ada cara lain yang akurat selain kita adakan uji lab, lab industri gitu. Jadi sebenarnya, wah, rada ribet ya sebenarnya prosesnya, lumayan panjang gitu. Untuk sekelas mahasiswa tuh lumayan profesional ya istilahnya mas. Jadi kita, apa yang kita lakukan biar gak asal gerak harus ada dasarnya seperti itu. Karena juga kita kan ini, apa ya, kegiatan bisnis yang di bawah gemendikbud. Jadi kita juga ada prosedur, semua juga harus banyak yang dipatuhi seperti itu. Tapi kalau sejauh ini secara tantangan terbesarnya apa gitu mas? Tantangan terbesar di bisnisnya atau? Ya, dari bisnisnya aja dulu. Entah itu dari prausahanya atau pas usahanya justru ada banyak kendalanya. Kalau dari usaha arang ini atau briket itu pengalaman kami yang tantangan terbesar adalah fluktuasi harga. Jadi harga jualnya itu mengikuti, ternyata mengikuti harga dolar kalau kata orang pabrik seperti itu. Karena ini kan nanti jatuhnya di industri besar dan ada hubungan juga dengan ekspor-impor. Jadi ketika kita beli bahan baku dengan harga sekian, ketika kita jual ternyata harganya lebih rendah seperti itu. Tapi juga sangat berpotensi pas kita jual harganya jauh lebih mahal, itu ada. Karena fluktuasi harga itu aja tantangan kami. Terus untuk produksi, produksi itu membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup ekstra gitu. Jadi kalau untuk kita sebagai mahasiswa makanya tidak kurang bisa dijalankan dengan sendirian. Maka itu kita menggandeng teman-teman lainnya, juga ada menggandeng pemuda-pemuda di daerah tempat usaha. Berarti maaf, itu produksinya sendiri juga berarti mas? Dari mahasiswanya atau ada tim khusus produksinya gitu? Atau mas terlibat juga berarti? Kita terlibat semua. Oh terlibat semua dalam produksinya. Jadi gak kita cuma belajar dari buku, tapi gak kita bener-bener praktek gimana caranya. Buat alatnya kita bareng-bareng pemuda di desa itu, terus kita juga produksi, kita juga survei ke tempat-tempat yang punya tempurung lapa itu tadi. Kita terjun semua. Nah ini mungkin akan saya kembalikan lagi ke pertanyaan yang rada teknis nih sebenarnya mas. Sebenarnya manfaat penggunaan teknologi Arduino dalam proses produksi briket ini apa sih? Kalau untuk teknisnya, itu kita untuk kontrol si kadar air pada adonannya itu. Kontrol kadar air? Karena seperti yang tadi ya di awal ya, untuk produk arang atau produk briket itu riskan dengan yang namanya kadar air. Kalau kadar air di atas 10%, itu tidak masuk, gak masuk apa ya spesifikasinya. Bahkan briket itu, kalau kita pelajari pasarnya di Indonesia itu pasarnya kurang. Pasar replicat itu ternyata di luar Indonesia, seperti itu. Nah untuk yang bisa masuk ke pasar luar Indonesia atau pasar ekspor lah gitu ya. Itu bener-bener harus diuji kadar airnya di laboratorium industri seperti itu. Maka kita coba inisiasi nih, gimana sih biar bisa menghasilkan kadar airnya itu yang bagus. Ternyata kita coba itu bahan yang udah siap cetak, itu kita ukur dulu kadar airnya pakai si, sensor Arduino tadi. Karena di, kebetulan alhamdulillah juga di program studi pendidikan fisika itu kita punya mata kuliah komputasi fisika. Kita buat alat-alat sensor, entah itu sensornya bisa alat ukur, entah sensor apa. Yang sensor itu kita, apa ya, kita program melalui komputer gitu. Kebetulan dosen yang mengajar kami waktu itu ada Pak Aris Wanto yang jadi dosen pembina dalam P2MW ini. Tapi terkait produksinya tadi ya mas, yang udah mas Raffi juga jelaskan gitu. Sebenarnya produk ini pada akhirnya ramah lingkungan gak sih mas? Dalam artian, apakah dalam proses proyek ini mas tuh juga dan tim tentunya memikirkan keberlanjutan lingkungannya gitu. Apakah nanti ada kerusakan atau risiko-risiko lainnya terhadap alam? Itu gimana mas? Di tahun lalu kita mengajukan proposal yang untuk mengolah arangnya ini. Salah satu nilai plus dari tim kami adalah kita memproduksi arang itu tidak mencemari lingkungan. Misalkan kebanyakan orang memproduksi arang itu pembakaran terbuka. Jadi asapnya itu bisa satu desa atau satu kampung kena asap. Itu kan sangat ganggu ya dari kesehatan tentunya gak baik juga. Tapi kalau kita, metode yang kita pakai itu sangat minim asap. Jadi tidak mengganggu udara-udara di sekitar tempat produksi. Lalu ketika proses pengayakan, sortiran arang yang gak layak jual, itu kita bisa gunakan sebagai tambahan pupuk untuk pertanian atau tanaman-tanaman sekitar. Jadi kalau untuk dari aspek lingkungan, kami rasa dan juga kami alami itu cukup tidak merusak lingkungan. Bahkan kami membantu dari arang yang sudah tidak layak jual seperti itu. Untuk digunakan sebagai tambahan pupuk. Ada ngomongin soal kerusakan. Sebenarnya kalau dari proyek ini sendiri ada semacam regulasi atau perizinan yang dilakukan gak sih mas selama menjalankan industri mikro berikut ini? Jadi salah satu luaran dari program P2MW ini adalah usaha kita itu memiliki perizinan. Dari mulai NIB atau NPWP dan sebagainya berkas-berkas dokumen-dokumen yang digunakan untuk kegiatan usaha targetnya dimiliki oleh setiap kelompok P2MW. Sekarang nih mas. Jadi saya tuh sempat dengar istilah namanya sociopreneur gitu. Sociopreneur itu adalah wira usaha yang tetap mengedepankan nilai-nilai sosial gitu. Ada kebermanfaatannya, kolaborasinya, pemberdayaannya dan segala macemnya. Nah kalau dari produk briket ini sendiri, mas ada merencanakan terkait sosial movementnya kah? Atau kayak saya tahu dalam satu tahun ke depan atau dua tahun ke depan produk ini bisa berdampak terhadap masyarakat sosial di bidang ini gitu. Itu direncanakan atau ada kepikiran gitu misalnya? Kalau untuk dampak sosialnya kita arahkan itu ke perekonomian dulu sih mas gitu. Jadi biasanya si para petani yang bergerak di bidang kelapa, bidang pertanian kelapa itu menjual tempurung kelapa dengan harga yang murah. Nah tapi dengan hadirnya kita disitu, kita sama-sama buat produk yang lebih berkualitas. Jadi kita bisa beli produk mereka dengan harga yang lebih tinggi seperti itu. Jadi memberikan dampak ekonomi kepada mereka. Kalau untuk bidang lainnya, kami rasa di bidang pendidikan atau apa ya, ya pendidikan gitu sih. Jadi kita bisa ajarkan kepada masyarakat itu cara mengolahnya begini. Supaya bisa harganya lebih tinggi. Harapan juga nanti warga disitu mengolah tempurung kelapa itu sendiri. Dan juga mereka bisa memiliki penghasilan tambahan sendiri gitu. Nah berarti tadi ada sisi edukasinya juga ke masyarakat sekaligus meningkatkan nilai istilahnya upah gitu di masyarakat lokal yang terhubung dengan proyek ini gitu ya mas. Kalau misalnya untuk teman-teman di luar sana yang ingin daftar, apa saran terbaik yang bisa Mas Raffi berikan buat mereka? Oke untuk teman-teman mahasiswa yang mau mendaftar di program P2MW di tahun depan, itu teman-teman jangan takut untuk mencoba. Karena dosen-dosen kita semuanya sangat welcome untuk kita minta bimbingan, kita minta arahan gitu. Juga kita pelajari potensi-potensi apa sih yang ada di sekitar kita seperti itu. Terus trik G2 nih, aku mau spill. Nah ini mas yang ditunggu-tunggu semua orang. Trik G2 di P2MW ini adalah apa sih usaha kita itu dipadukan dengan teknologi, dan juga kita kuatkan di bagian proposal itu ada namanya Nobel Purpose, atau tujuan mulia gitu. Jadi bagaimana kita itu belajar membangun usaha, tapi juga punya sisi nilai kemuliaan, atau bisa berdampak positif bagi orang lain seperti itu. Kita pelajari, kita perkuat di situ. Berarti tadi Nobel Purpose, terus salah satunya adalah untuk mastiin emang konsepnya bagus gitu ya mas. Dan juga mulai punya sisi kebermanfaatan. Dan jangan lupa, kita jangan sampai ketinggalan teknologi, apa yang kita ajukan, kita padu dengan teknologi. Seperti itu. Nah baik si WIKA UM Metro, itu tadi bincang-bincang kita bersama Mas Rafli, jadi kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan dari obrolan tadi, sejatinya teman-teman dalam memulai perjalanan ribuan tahun itu akan selalu dimulai dari satu langkah kecil. Dan hari ini, bahkan detik ini di saat teman-teman UM Metro nonton podcast ini, ini adalah kesempatan yang bagus teman-teman untuk mulai gitu. Dan jangan pernah takut jelek. Karena apa? Karena pasti jelek gitu. Namanya juga pertama kali mulai, jadi yang penting mah mulai aja dulu, terus bertumbuh, dan yang pastinya jangan lupa untuk konsisten. Sekali lagi, terima kasih banyak Mas Rafli atas kesempatannya. Sampai jumpa pada kesempatan lain dengan topik-topik yang berbeda dan yang pasti menarik tentunya. Saya Amar Zuri Siddiq, pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.